Cerita novel Perintah Kaisar Naga Bab selanjutnya, Ojo Lali Subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3401 sampai 3403. Ketika Kipejia melihat ini, dia segera mundur. Tetapi cambuk ajaib itu sepertinya memiliki mata dan terus mengejar Kipejia. Kipejia meraih seorang pembudidaya iblis dan membuangnya secara tiba-tiba. Kedua pembudidaya iblis itu berteriak dan menabrak cambuk iblis secara langsung. Sebelum kedua pembudidaya iblis itu bisa bereaksi, itu meledak di udara, dan darah di seluruh langit berubah menjadi bola kabut darah merah. Menarik cambuk iblis dan dikelilingi oleh darah penggarap iblis. Aura yang menekan penggarap iblis sebenarnya terisolasi. Iblis datang, Kipejia meraung dan memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Masa darah hitam bercampur dengan kabut darah di langit dan mulai berkembang pesat. Saat darah hitam terus berputar, ia tampak hidup dan berubah menjadi monster humanoid dengan wajah ganas. Begitu monster humanoid itu muncul, dia meraung dan mengulurkan tangan untuk mengambil cambuk ajaib Chen Ping. Aura cambuk ajaib tidak bisa menahan iblis yang muncul. Iblis ini hanyalah ilusi, cambuk iblis Chen Ping tidak dapat menyerang kesadaran iblis. Lagi pula, orang ini tidak memiliki kesadaran. Iblis melambai pelan, dan Chen Ping mencabut cambuk ajaibnya dan dibuang, lalu menghantam tanah dengan keras. Begitu Chen Ping bangun, iblis itu bergegas lagi dan menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya. Chen Ping mengayunkan cambuk ajaib kali ini. Cambuk ajaib itu dipenuhi dengan api, dan nyala api yang dahsyat menyala. Dia mencambuk pergelangan tangan iblis dengan cambuk ajaib, dan api langsung mengelilingi iblis. Ketika Kipejia melihat ini, dia mencibir, Iblis Ziuo, apakah menurutmu kamu dapat melukai iblisku dengan benda ini? Benar saja, setelah Kipejia selesai berbicara, iblis itu diselimuti api dan dia masih menamparnya dengan telapak tangannya. Tubuh Chen Ping mundur dengan cepat, lalu dia berguling untuk menghindari pukulan itu, terlihat sangat malu. Kipejia melambaikan tangannya, dan iblis itu langsung berubah menjadi genangan darah hitam dan menghilang. Wah, aku semakin penasaran denganmu. Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak harta di tubuhmu, harta apalagi yang ada di sana, keluarkan bersama-sama dan biarkan aku melihatnya. Kipejia menjadi sangat lucu sehingga dia tidak ingin langsung membunuh Chen Ping. Dia ingin melihat harta apa yang belum digunakan Chen Ping. Chen Ping berdiri perlahan, menyingkirkan cambuk ajaib, dan melihat baju besiki dengan mata dingin. Sepertinya aku harus membiarkanmu benar-benar melihat kekuatanku. Ekspresi Chen Ping sedingin es, dan dia sepertinya sedang membuat keputusan di dalam hatinya. Hahaha, cepat gunakan. Aku sangat ingin melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Kipejia tertawa terbahak-bahak, namun segera, senyuman Kipejia mengeras di wajahnya. Karena dia merasakan aura yang sangat berbahaya, dan kemudian dia melihat Chen Ping memegang busur di tangannya pada suatu saat. Apakah ini busur Raja Dewa? Merasakan aura menakutkan, Kipejia akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa. Dia terpaksa mengungkapkan busur Raja Ilahi. Lagi pula, jika hal seperti itu terungkap, Chen Ping pasti akan menjadi musuh seluruh surga dan dunia manusia. Semua orang ingin mendapatkan busur Raja Dewa. Jadi Chen Ping harus selalu waspada terhadap semua orang. Untungnya, ini adalah medan perang antara Dewa dan Iblis. Selama dia membunuh semua orang di depannya, rahasia busur Raja Dewanya tidak akan terungkap. Saat ini, mata Chen Ping penuh dengan niat membunuh. Busur Raja Dewa, ya Tuhan, bagaimana dia bisa memiliki busur Raja Dewa? Aura ini sangat menakutkan. Siapa dia? Kenapa dia memiliki busur Raja Dewa? Orang ini berada di alam apa? Sangat mustahil untuk berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Semua orang terkejut saat melihat busur Raja Dewa. Bahkan Ningkai Chen, yang bersembunyi tidak jauh dari sana. Melihat busur Raja Dewa yang tiba-tiba dikeluarkan oleh Chen Ping, matanya melebar dan tubuhnya sedikit gemetar. Busur Raja Dewa, saya benar-benar melihat busur Raja Dewa. Apa itu busur Raja Dewa? Ningzi bertanya pada Ningkai Chen. Ningkai Chen tertegun sejenak, lalu sedikit mengernyit dan berkata, Leluhur, apakah kamu tidak tahu busur Raja Dewa? Ningzi dengan cepat menjelaskan, saya telah tidur selama bertahun-tahun, dan saya tidak dapat mengingat banyak hal. Ningkai Chen tidak ragu-ragu. Jadi dia berkata, busur Raja Dewa ini adalah benda kuno. Konon digunakan oleh Hou Yi untuk menembakkan matahari. Busur itu jatuh dari surga ke dunia surga dan manusia kita. Bertahun-tahun sebelum perang antara Dewa dan Setan. Selalu ada legenda tentang busur Raja Dewa di surga dan alam manusia. Namun tidak banyak orang yang benar-benar melihat busur Raja Dewa. Orang yang mendapat busur ini pasti akan menjadi penguasa suatu wilayah, atau bahkan penguasa suatu wilayah, seluruh surga dan alam manusia. Ningzi mendengarkan kata-kata Ningkai Chen dengan tenang. Dan sangat terkejut di dalam hatinya, dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping mendapatkan senjata ajaib yang tiada taranya tidak lama setelah dia datang ke dunia surga dan manusia. Namun, Ningzi juga merasa rumor ini agak berlebihan. Hou Yi menggunakannya untuk menembak matahari. Hou Yi menggunakan busur penembak matahari, yang menempati peringkat ketiga dari sepuluh senjata teratas di zaman kuno. Ketika Ningzi berada di dunia sekuler, dia telah membaca banyak buku, jadi dia masih tahu sedikit tentangnya. Namun melihat ketakutan orang-orang ini terhadap busur Raja Dewa juga membuktikan bahwa busur Raja Dewa ini juga merupakan senjata yang sangat ampuh. Pada saat ini, kekuatan di tubuh Chen Ping melonjak, dan dia meletakkan satu tangannya di tali busur dan perlahan menarik busur Raja Dewa. Dengan teriakan keras Chen Ping, busur Raja Dewa ditarik sepenuhnya tanpa Chen Ping. Gelombang aura menakutkan seperti badai, mulai menyapu ke arah penggarap iblis di depannya. Di atas busur Raja Dewa, aliran panah cahaya muncul, bukan hanya satu, tapi panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan aura yang tak tertandingi. Chen Ping mengendurkan tangannya dengan ringan, dan panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah lagi di kehampaan, langsung menjadi luar biasa dan berubah menjadi kobaran api yang cemerlang, dan bulu panah tidak dapat dibedakan. Kecemerlangan ini menyelimuti semua penggarap iblis, dan setiap panah cahaya dipenuhi dengan aura jahat yang mengerikan dan ganas. Seolah-olah ada banyak hantu jahat yang memamerkan gigi dan cakarnya. Bagaimana ini busur dan anak panah yang digunakan Hou Yi untuk menembakkan matahari, ini jelas merupakan senjata yang digunakan oleh iblis. Mata Ning Zi sedikit menyipit dan dia berkata, Tahukah Anda, Ning Zi juga setengah iblis, sekarang panah cahayanya penuh dengan roh jahat, dan ketika Chen Ping menarik busur Raja Dewa, dia juga menggunakan energi jahat pola Dao di tubuhnya. Ning Zi sangat akrab dengan aura semacam ini, tapi dia benar-benar tidak tahu siapa Chen Ping ini, mengapa dia bisa memiliki banyak aura di tubuhnya. Pada saat ini, anak panah yang tak terhitung jumlahnya sedang menuju ke arah Ki Pejia. Pada saat ini, wajah semua pembudidaya iblis berubah drastis, dan kaki mereka gemetar. Bahkan ada pembudidaya iblis yang sangat ketakutan hingga mereka roboh ke tanah. Mereka belum pernah mengalami perasaan mengerikan ini. Anda harus tahu bahwa Chen Ping hanyalah seorang pria di alam kesengsaraan tingkat pertama, siapapun yang dapat mereka pilih berada pada level yang lebih tinggi dari Chen Ping. Tapi sekarang Chen Ping sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Lari cepat, tolong, orang ini bukan manusia. Tunggu aku, banyak pembudidaya iblis tidak lagi berani mengikuti Ki Pejia, dan bahkan Liu Suui berguling-guling mencoba melarikan diri. Namun, niat membunuh Chen Ping telah ditentukan saat ini, dan tidak mungkin membiarkan orang-orang ini melarikan diri. Jika tidak, berita bahwa dia memiliki busur Raja Dewa akan bocor. Bulu panah yang tak terhitung jumlahnya membawa roh jahat, menyapu seperti ombak. Seluruh radius beberapa mil dipenuhi dengan cahaya putih, jatuh dengan derasnya seperti hujan lebat. Para pembudidaya iblis ini tidak punya cara untuk melarikan diri dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Begitu Chen Ping mengambil tindakan, dia tidak ingin membiarkan mereka hidup. Antara langit dan bumi, hanya suara desir yang terdengar, serta teriakan panik dari para penggarap iblis itu. Bulu panah jatuh, tanpa jeda, langsung menembus tubuh para pembudidaya iblis itu. Tidak ada waktu untuk berteriak, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Semua pembudidaya iblis langsung tertusuk dagingnya oleh bulu panah di langit, bulu panah menghilang, dan tanah ditutupi dengan genangan daging dan darah. Pada saat ini, Chen Ping seperti dewa pembunuh, tubuhnya di atas kehampaan setinggi lebih dari 10 kaki, memandang segala sesuatu di depannya dengan acuh tak acuh. Pupil Ki Pei Jiya menyusut, dan bulu panah yang tak terhitung jumlahnya menimpanya, dan baju besi sihir hitam itu seperti jurang maut, menelan bulu panah itu. Chen Ping menarik busur Raja Dewa lagi, dan semburan panah ringan lainnya ditembakkan, wajah Ki Pei Jiya menunjukkan sedikit kesulitan. Sekarang dia dan Chen Ping bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang bisa bertahan hingga akhir. Tapi segera, armor sihir hitam di Ki Pei Jiya perlahan berubah, kegelapan seperti jurang maut di armor sihir hitam mulai perlahan menelan Ki Pei Jiya. Pada akhirnya, sosok Ki Pei Jiya menghilang, hanya menyisakan kegelapan, kegelapan berangsur-angsur memudar dan menghilang tanpa jejak. Ketika Chen Ping melihat ini, dia jatuh dari kehampaan, wajahnya sangat pucat. Saat ini, bumi sunyi, dan tercium bau darah yang menyengat di langit, genangan daging di tanah membuat orang sakit. Chen Ping berdiri dengan hampa, dia tidak tahu apakah Ki Pei Jiya sudah mati atau belum. Namun, dia merasa Ki Pei Jiya tidak akan mati begitu saja, dia pasti menggunakan semacam sihir untuk melarikan diri. Chen Ping memegang busur Raja Dewa dan melihat tidak jauh, tempat Ning Kai Chen bersembunyi. Mata Chen Ping tajam, dan niat membunuh di tubuhnya belum meredak. Tuan Chen, jangan salah paham, saya hanya mengkhawatirkan keselamatan Anda, jadi saya mengikuti Anda ke sini. Merasakan niat membunuh dalam diri Chen Ping, Ning Kai Chen muncul dan berkata dengan cepat. Chen Ping tidak berkata apa-apa dan menatap semua orang di keluarga Ning. Chen Ping ragu-ragu, jika dia membiarkan semua orang di keluarga Ning pergi, dia takut rahasianya akan bocor. Namun jika dia mengambil tindakan, Chen Ping tidak akan tahan, yang terpenting adalah Chen Ping takut dia tidak akan mampu menarik busur Raja Dewa. Merasakan aura pembunuh di tubuh Chen Ping dan ekspresi dinginnya, Ning Kai Chen mulai berkeringat di dahinya. Dia memahami pentingnya busur Raja Ilahi, dan juga memahami keputusan Chen Ping untuk mengungkapkan busur Raja Ilahi pada akhirnya, dan membunuh semua orang. Suasananya menjadi malu untuk sementara waktu, jangan khawatir. Kamu memiliki rahasia busur Raja Dewa, dan tak seorang pun di keluarga Ning kita akan membocorkannya. Dan bahkan jika Anda ingin membunuh orang dan membungkam mereka sekarang, Anda mungkin tidak dapat melakukannya. Jika Anda mengambil tindakan, pada akhirnya kedua belah pihak akan menderita, dan tidak ada yang akan selamat, tidak ada artinya. Ning Zi memecah keheningan dan berkata, dan begitu dia membuka mulutnya, dia berbicara tentang titik sakit Chen Ping, dan Chen Ping harus melihatnya lagi. Chen Ping memandang Ning Zi untuk waktu yang lama, lalu perlahan-lahan menyingkirkan busur Raja Dewa. Tuan Ning, jangan ikuti saya lagi, itu akan sangat berbahaya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Chen Ping sebenarnya sangat lemah sekarang. Dia perlu mencari tempat untuk pulih secepat mungkin, mampu menyelamatkan nyawanya dengan busur Raja Dewa sudah sangat bagus. Jika busur Raja Dewa tidak berfungsi, Chen Ping hanya dapat menggunakan bel berpola naga, mengunci dirinya di dalamnya, dan perlahan menunggu untuk mati. Melihat sosok Chen Ping yang pergi, Ning Kai Chen merasakan emosi campur aduk di hatinya. Melihat busur Raja Dewa, Ning Kai Chen sedang bergumul di dalam hatinya siapa yang tidak menginginkan senjata ajaib kuno semacam ini. Jika Chen Ping sangat lemah, Ning Kai Chen tidak tahu apakah dia akan tergoda untuk merebut busur Raja Dewa. Kamu ingin mendapatkan busur Raja Dewa, tapi sekarang bukan waktunya. Jika kamu melakukannya sekarang, tidak akan ada yang selamat. Ning Zi telah melihat pikiran Ning Kai Chen dan berkata perlahan, Ning Kai Chen tertegun sejenak, namun dengan cepat menundukkan kepalanya. Ning Kai Chen sedikit malu karena leluhurnya telah membaca pikirannya. Lagi pula, dia baru saja mengatakan bahwa Chen Ping menyelamatkannya. Tetapi sekarang dia melakukan yang sebaliknya, berpikir untuk merampok barang-barang Chen Ping. Namun di dunia para dewa dan manusia, sifat manusia seringkali menampakkan sisi terburuknya.